Saudara ikut sedulur, sidang kasus penganiayaan bocah salah siji wargo deso temulus kecamatan Mejobo terus melaku. Soko persidangan kapeng papat, majelis hakim sempet nakokno, penopo sindi laporno wong loro, nanging sindi dadekno tersangka gur wong siji. Kasus jugaan penganiayaan bocah wargo deso temulus kecamatan Mejobo kudus M. Lutfi Fais, karo sekelompok bocah nom-noman karo terdakwa tunggal M. M. Iseta proses persidangan ning pengadilan negeri kudus. Melebu persidangan kapeng papat, jaksa penuntut umum nekakno loro saksi kanggo didungokno keterangani ning persidangan kasus iku. Kuasa hukum korban jelasno nganti ning persidangan kapeng papat melaku karo api. KB saksi wis diperiksa lan soko sidang selanjuti bakal ditekano saksi ahli karo jaksa penuntut umum. Soko kasus iku ono wong loro sing terlapor nanging nganti saiki lagi wong siji, sing ditetepnoda di tersangka. Prima Ugo ngomong soko persidangan kapeng papat Majelis Hakim sempet nakokno kejanggalan. Majelis Hakim Ugo sempet ngarahno pihak keluarga korban kanggo ngelaporno ning propam ngenai perkoro iku. Menurut Prima, karo melakuni persidangan korban yuk iku Lutfi Fais, wis mulai ngerti jelas sopo wong sing ngetotno awa esa durungnya kedadean. Untuk perkara ini kebetulan adalah sodara korban ini, sodara Lutfi ini sudah mengetahui dengan jelas bukan ciri-ciri ya. Artinya mengetahui siapa yang memukul, siapa yang mengikuti, dan siapa yang melakukan kekerasan terhadap dia. Hanya saja kemarin hakim, majelis ya, majelis hakim itu sempet mempertanyakan, yang dilaporkan dua, kenapa yang menjadi tersangka hanya seorang saja. Kemudian juga majelis hakim sempet memberikan arahan kepada keluarga, untuk melaporkan ke proba terkait dengan perkara ini. Karena yang menjadi pelaporan ada dua orang. Kasus dugaan penganiayaan bocah iki sak durungnya tau di lapor noning akhir tarongnya selikur, korban ngalami luka berat lan untuk perawatan sak suini Rolastino. Sempat viralan sempet mandek ugo kasuse. Naging sakwisi pirang-pirang sasi durung ano penanganan kasus, pihak wangtua korban jaluk bantuan hukum ganggu ngusut kasus penganiayaan lan saiki wisono titik terang meski durung maksimal. Mas Rukin, Simpang 5TV